Intro Rangkaian kegiatan Hut Bayangkara ke-78 di Kutai Timur akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan bersihnya Indonesia dari pandemi COVID-19, Polres Kutai Timur mengumpulkan masyarakat untuk meramaikan kegiatan. Hut ke-78 Kops Bayangkara Republik Indonesia turut diramaikan dengan dilaksanakannya happy run yang dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman di Polres Kutai Timur pada Sabtu 22 Juni 2024 yang turut dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur Joni dan beberapa unsur forum koordinasi pimpinan daerah, keluarga besar kepolisian Resot Kutai Timur, beberapa komunitas olahraga, dan masyarakat lainnya. Bupati Ardiansa berharap peringatan Hut ke-78 Bayangkara ini semakin memantapkan sinergisitas antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan kepolisian Resot Kutai Timur dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di masyarakat. Diharapkan Polri semakin jaya, amanah dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, serta menciptakan rasa aman di Kutai Timur dan hubungan harmonis yang terjalin dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur semakin meningkatkan profesionalisme Polres Kutai Timur. Sesuai instruksi dari pusat baik Polda Kalimantan Timur dan Polres Kutai Timur beserta jajarannya, melaksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain, di antaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, Tingkat Pelajar, Lomba Game Online, Lomba Video Kreatif, Turnamen Golf, dan Happy Run Bayangkara. Kegiatan tersebut dapat diikuti seluruh masyarakat Kutai Timur, bahkan Kalimantan Timur, dengan tujuan agar Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di bulan Juni ini akan melibatkan setiap instansi yang ada di Kutai Timur dan jajaran Forum Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur hingga berakhir pada puncak hut Bayangkara ke-78 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Dari Polres Kutai Timur, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan.